Iya 325 per jam Selamat sore Bu Warni Selamat sore Bu Tanto Ini kelihatannya sibuk ya Bu Iya hari ini saya sibuk Ini sibuk menggaya apa Bu Ini menggaya kursi 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 yang terbuat dari bahan kayu apa yang terbuat dari bahan kayu bentuknya ini yang di rumah ya ada itu ini masih ragangan belum jadi yang ini mengkeringan apa ini mengkeringan lemari lemari akwarium apa lemari lemari kayu ini untuk diisi apa ini ini yang diisi untuk pakaian apa pakaian terus terus ini apa Bu ini alatnya apa Bu ini namanya pasah ini ini pasah yang dibuat dari di listrik ini pasah listrik namanya ini bisa menyetrum orang ini bisa menyetrum kalau tidak hati-hati ini kabel ada yang pecah ini bisa menyetrum terus terlalu diperkenalkan lain alatnya apa saja ini alat petel ya petel ini untuk membacok kayu itu supaya supaya kayu ini bisa rata dan terus dipasah ya dan yang ini potelotnya potelotnya itu ya sama seperti potelotnya sekolah-sekolah itu iya sama saja dan ini untuk siku ya siku untuk menggaris bisa kencang atau siku ya oh iya yang ini untuk meteran ukuran berapa yang dibuat sebesar berapa ya dan ini untuk graji ini alat untuk menugel ya untuk menugel ini dan ini untuk kusut ini supaya bisa rata dan bisa baik untuk dikerjakan ya itu tadi jenengnya apa bang? ini namanya kusut kusut itu kisut ya kusut itu ya untuk mengusut kayu supaya tidak usah memakai potelot ini saya kira kusut itu kisut kusut bukan ini contohnya begini ya contohnya bagaimana utama ini akan membuat purusan dulu di begini ya nanti ini bisa disretkan begini ya dan kencang nanti bar ini terus digeraji supaya kencang ya begini caranya kalau begini untuk menggeraji dulu di beginikan ya ini seret supaya bisa kencang digeraji ini ya terus ada alat yang masih didilikan masih banyak masih banyak seperti seperti tatah ya tatah 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 itu bentuknya yang seperti bi ya bung begini saya ambilkan ya begini ya tatah ini alat-alat banyak sekali apa ini ya ini tatah ini ini petil ini ganden ya iya ganden itu ganden itu kalau bahasa disanya apa bong ganden ini ganden ini pukul-pukul alat pemukul dan ini alat-alat ini alat ini alat ini anak ulot tang alat tang ini untuk menyepot paku ya menyepot paku kalau ada yang bengong itu dicepot iya 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 terus ya terus lagi ini obeng kalau pasah itu untuk disah atau ditajamkan dilampirkan ini dita ini dibuat untuk menyepoti untuk menyepoti menyepoti ya alat-alat pasang terus ini alat ini ini untuk segera untuk mengelas gigi menghaluskan kayu ini namanya pelas ya pas ya terus alat-alat lainnya ini untuk mengunyarkan segera ini dipasang mengunyarkan mengenduhkan dan menyisutkan ya menyisutkan ini ya begini ya ya terus ada lagi ini ini namanya cat ini untuk membaik memperbaiki kayu yang halus lancet ini biar halus halus rajin ya iya 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 sudah cukup bong iya lain-lainnya ini banyak sekali yang belum kita 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 belum kita dudukkan ya ya dan lain hari ini di ada banyak sekali alat-alat untuk perbukaan ini terus secara hari ini tuh sudah berbe membuat berapa jenis-jenis saya yang kita buat itu macam-macam jenis ya yang kayaknya membuat meja ya porsi lemari ya rombong bakso bengsin rombong ayam geledek geledek ya rombong ayam iya semua saya kerjakan supaya menjadi bentuk yang bentuk yang baik untuk mencari uang sehari-hari ya ya terus ngomong-ngomong ini pengalaman bisa membuat anu yang seperti itu ini sudah berapa tahun ini saya sudah membuat ini sudah Hai antara 40 tahun saya 40 tahun lebih membuat pekerjaan yang semacam ini berarti sudah sui bu ya sudah sui terus eh paling penak itu membuat yang jenis apapun kalau itu sudah bisa semua penak membuat itu penak caranya sudah pokoknya pokoknya belajarnya itu semua kita belajar Iya oke semua membuat bisa yang yang anu yang penak-penak yang mau membuat kursi itu dibandingkan membuat yang keringan yang seperti itu penak yang mana saja sama saja sama saja terus hari ini apa ndak ada atraksi sulap menulap gitu Bung tidak ada tidak ada cuman ya tapi ini asal pesanan itu ialah apakah rombong bensin rombong bensin iya anu tidak memakai roda bong kakinya tidak ini biasa saja kayu itu yang dibuat seperti kayu singon laut kayu mauni ini mau nih kayu pulkat tapi yang tidak kena dibuat untuk anu kayu singon laut itu karena mpuk itu karena mpuk itu gampang coklek wakang coklek itu yang yang sebaik itu kayu cengkeh ya ya kayu jati kayu mauni lainnya itu kayu liannya pokoknya yang bisa atas begitu kita atas begitu ya ya oke Bung Warni ini eh saya kira sudah cukup eh saya menekoni-koni Bung Warni hari ini besok bisa di sambung kembali Bung Warni lalu dilanjutkan eh yang bagianya ini Bung Warni ya ya terima kasih kepada Bapak Tanto yang menanyakan saya soal membuat barang-barang yang kita kerjakan ya terima kasih ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh provisi Bung ya ya terima kasih hahaha Bung Warni mohon maaf saya belum jadi pulang hari ini iya karena saya tuh kok mengeruh ini sepeda motor siapa Bung ini Bung ini sepeda motor saya sendiri wah terus ini sering di apakan Bung ini ini untuk pembalap ini kerap menang pembalapnya coba di anu di kakai Bung iya begini begini ini yang sering buat acara apa Bung ini acara dengar-dengar ini sering dibuat balapan Bung tiap malam minggu sering ini yang joki ya Bung Warni ini sendiri iya wah ini berarti kalau malam minggu itu mesti ke kota terus balapan pakai ini terus balapan ke gunung-gunung yang agak-agak menjegung-jegung-jegung wah ya itu agak jejek galanya itu loh Sorano jejek itu Oh iya ini tetap mau pakai motor ikibung Iya ini bisa berlari eh berapa km paling polnya 4 km Oh maksudnya kecepatannya itu kecepatannya 320 km perjam ya iya 325 perjam hahaha iya iya Oke Bung ini motornya tolong dirawat dengan sebaik-baik mungkin dan jangan sampai ada yang berset dan juga yang rancat Bu ya ini kerap kita bersihkan supaya bisa tidak harus anu ini supaya tidak tidak naiknya tidak naiknya gitu loh ya ini motor tahun berapa Bung ini sekitar tahun 73 73 iya iya ini mereknya hunda ya Bung ya hunda hunda iya betul ini mereknya adalah hunda 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 yama haking Bung ya ya Oke untuk yang ini saya sudah bener-bener mau pulang Bung ini terlalu dilanjut aktifitasnya Bung ya Iya ya Oke sampai jumpa Bung ya terima kasih ya Oke kamu kepada Bapak Bapak Sutanto di daerah sini ya ya Oke terima kasih ya oke ya 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 Terima kasih telah menonton!